Hai Assalamualaikum Kali ini kita akan mereview Sebuah seris yang berjudul Mendua dimana diadaptasi oleh Dari film Dr. Foster Yang sebenarnya Dr. Foster ini Sudah diadaptasi Oleh beberapa negara Dan sekarang di Indonesia Seris ini dimainkan oleh Artis papan atas Adinia Wirasti, Chico Jericho Dan Tachana Sapira Dan juga dibintangi oleh Widiawati Sopian Adinia Wirasti Berperan sebagai Sekar yaitu dokter Yang terkenal yang bekerja di sebuah Klinik ternama Dan Chico Jericho berperan sebagai Ivan Yaitu suaminya Sekar dimana Dia memiliki usaha gym Dan merintis bisnis Mereka memiliki satu orang anak yang diberi nama Dennis Mereka adalah sebuah keluarga bahagia Harmonis dan penuh kehangatan Dan mereka banyak Dicemburui oleh keluarga-keluarga yang lain Scene dimulai dengan Sekar menemukan lip loss di jasnya Ivan Dia bertanya kepada Ivan Ivan menjelaskan itu dari teman kantornya Kemudian hal itu berlalu begitu saja Kemudian ketika hendak melundri pakaian Sekar mencium aroma yang berbeda dari parfumnya Dan tidak hanya itu Sekar juga menemukan selai rambut yang berbeda dari warna rambutnya Hal itu membuat Sekar sedikit curika Dan mulai berfikiran macam-macam Sesampainya di rumah sakit Sekar melihat suasana yang tidak baik Dia melihat Alia dalam keadaan yang emosi Sekar juga memiliki satu pasien yang sering dipukuli oleh pacarnya Namun dia tidak berani melaporkan pacarnya ke pihak yang berwajib Sekar meniasatinya namun dia belum memiliki keberanian Pada saat makan siang Tiba-tiba Sekar bertanya kepada temannya Jika Ivan melakukan atau selingkuh di belakangnya Apakah temannya akan memberitahunya Temannya berkata tentu saja Namun sebaliknya jika dia selingkuh apakah temannya akan memberitahukan Ivan Dan kemudian pertanyaan itu berakhir dengan guyonan teman-temannya Scene berlanjut ketika Sekar bertemu dengan sekretaris suaminya Sekretaris suaminya mengatakan sekarang pulangnya pukul 4 Tapi Sekar bertanya bukankah akhir-akhir ini sering lembur Kemudian sekretaris Ivan berkila bahwa hanya dia diizinkan pulang jam 4 sore Keanehan-keanehan tersebut membuat Sekar berpikiran macam-macam terhadap suaminya Dan memutuskan membutuhkan suaminya Kecurigaan Sekar bertambah ketika dia melihat suaminya berhenti sebuah toko Dan ternyata suaminya membelikan kado untuk anaknya yang akan diberikan kepada teman anaknya Dan kemudian dia memutuskan bertemu dengan suaminya Dan mengatakan bahwa dia sempat curiga pada suaminya Dia pikir suaminya selingkuh Dan suaminya mengatakan dia sempat berpikir mau selingkuh Tapi ternyata sudah ketahuan lebih dulu Mereka tertawa bersamaan Sekar kemudian mengunjungi Alia yang sedang bermasalah dengan suaminya Dan masalah tersebut Sepertinya membuat dia bermasalah juga pada pekerjaannya Dia tidak fokus bekerja di klinik Dia sempat juga salah resep Dan dia memutuskan keluar dari klinik Alia menasihatinya untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan Sin berpindah kepada Ivan yang sedang mencari investor untuk bisnis barunya Namun sayang Pokusannya ditolak sebelum dikirim ke email rekannya Dan kemudian sesampainya di rumah Sekar berkata Sekiranya dia bisa menggantikan posisi Alia Maka keadaan ekonomi mereka akan lebih terjamin Dan dia juga bertanya kepada Ivan Apakah Ivan perlu bantuannya untuk mencari investor Kamu tuh mau dibantuin cari investor gak? Sin berlanjut ketika mertua Sekar datang ke rumah Sekar menyambutnya dengan baik Dan bertanya apakah maminya membutuhkan sesuatu Namun Ivan menunjukkan kode Tidak usah bertanya begitu Di sebuah acar arisan Sekar tiba-tiba mengambil handphone Ivan Dan mencoba menceknya Kemudian ketahuan oleh temannya Ivan Dan mengingatkan Tidak usah mencek handphone Ivan Karena milikmu akan tetap menjadi milikmu Jangan Eh bukan buat lo Eh bukan buat lo Sin berlanjut Ivan dan Sekar datang ke sebuah pesta Pada part ini muncul yang bernama Bella Yaitu Tadjana Sapira Dia adalah anak dari temannya Sekar Yang sekarang mengolah butik Disana Sekar menemukan Pasiennya yang berpersi sebagai pelayan Sedang pukuli oleh pacarnya Namun pacarnya malah menantang Sekar Dan berlalu begitu saja Di sisi lain Temannya Sekar mengenalkan Bahwa ini adalah suaminya Dokter yang terkenal itu Situasi berubah menjadi agak canggung Karena Ivan merasa Dia dikenal karena Istrinya yang hebat Bukan karena prestasinya sendiri Di sisi lain Sekar sedang mencari suaminya Dan dia melihat sebuah sepatu Seperti sepatu suaminya Namun pandangannya terhalang oleh Sebuah kain Dan dia tiba-tiba membuka dan terkejut Film bersambung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!